Intro Milan punya strategi jelas untuk pursa transfer Januari ini Menurut pemberitaan dari Milajos, misi prioritas Rossoneri yang paling utama adalah merekrut back tengah untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh Simon Kier yang akan absen hingga akhir musim ini Sven Butman merupakan target nomor satu mereka Namun dia memasang bandrol sekitar 30 juta euro atau 480 miliar Agar bersedia melepasnya, nominal yang enggan dipenuhi dengan raksasa serat tersebut Sementara itu Klub League 1 juga menginginkan tetap bertahan untuk beradaptasi duel 16 besar di Liga Champion melawan Chelsea Februari mendatang Paulo Maldini dan Ricky Masara akan terus berupaya mengulang formula seperti saat mendatangkan Vika Yotomori berupa transaksi pinjaman dengan pilihan pembelian Sementara itu alternatif lain seperti Abdo Diallo dari Paris Saint-Germain dan Attila Salai dari Vendor Beach bakal diburu jika mereka gagal mendaratkan Butman Milan kini sedang berusaha untuk bersaing dengan Inter Milan dalam perburuan Scudetto akan tetapi performali diserang mereka sedikit mengkhawatirkan Dalam kasus penjualan, bukan rahasia lagi bahwa Samuka Stileo dan Andrea Conti bukanlah bagian dari rencana Il Diavolo Pemain pertama hanya akan diizinkan pergi dengan status permanen pada bursa transfer Januar ini tanpa tawar-menawar formula lain Dengan Genoa tertarik, jika ia dijual maka penyerang lain bakal didatangkan Sementara itu pemain kedua tampaknya selangkah lagi bergabung Empoli Kemudian, raksasa seri tersebut juga ingin memperbarui kontrak Ismail Benenser, Teo Hernandez dan Rafa Leao di kasa Milan mereka yakin bisa mencapai kesepakatan dengan masing-masing pemain yang bisa memuaskan semua orang, akan tetapi Frank Kesi kecil kemungkinan bakal bertahan di club Milan intensifkan perburuan atas penyerang milik Nantes Raksasa seri AAC Milan dikabarkan mengintensifkan perburuannya atas penyerang milik Nantes, Randall Colomuani Milan kini sedang berusaha untuk bersaing dengan Inter Milan dalam perburuan Scudetto akan tetapi performa lini serang mereka sedikit mengkhawatirkan Oliver Giroud, Zlatane Bremovic dan Pietro Pellegrini tak menghasilkan cukup banyak gol, bahkan dua nama pertama sering cedera AAC Milan akhirnya disebut ingin mendatangkan pemain baru pada bulan Januari ini Milan pun sudah aktif bergerak mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim Kabarnya Milan sudah mendapatkan satu nama, yaitu penyerang milik Nantes, Randall Colomuani Kabar itu diketahui dari laporan Laga Zeta de Losport Laporan itu mengklaim bahwa Kans Milan merekrut Muani cukup besar Sebab kontrak sang pemain akan berakhir pada musim panas 2022 nanti bisa jadi Nantes akan melepasnya pada Januari 2022 ini dengan harga mirip AAC tetapi AAC Milan tak sendirian dalam perburuan Randall Colomuani Pemain berusia 23 tahun tersebut kabarnya juga dimonitor oleh Aintrang Farfur dan Marsile Meski demikian, sudah ada kabar bagus bagi Milan menurut laporan tersebut Rossenari dikabarkan berada dalam posisi terdepan untuk bisa merekrut Muani Laporan itu juga menyebutkan bahwa jika nanti bisa mendatangkan Muani Maka Milan akan melepas Pellegris, ia bisa cabut dengan status pinjaman ke klub lain pada Januari ini Colomuani telah tampil sebanyak 65 kali bagi Nantes di semua ajang kompetisi Dan mengemas 17 gol plus 12 asis Pemain asal Prancis ini akan sangat berguna bagi AAC Milan Karena ia bisa bermain di hampir semua posisi di lini serang Renato Sanchez sebagai pengganti Kessi di Milan? Ya atau tidak? Legenda AAC Milan, Demetrio Arbet ini merasa tak yakin Renato Sanchez akan bisa menjadi pengganti yang sepadan bagi Frank Kessi di squad Rossenari Kessi merupakan salah satu pemain penting di squad Milan Ia bisa dibilang termasuk tulang punggung squad asuan Stefano Pioli itu Akan tetapi kini Milan terancam ditinggal oleh Kessi Sebab kontrak pemain pantai Gading tersebut akan berakhir pada musim panas 2022 nanti Milan sejauh ini tak berharap Kessi pergi Namun usaha mereka memperpanjang masa aktif kontrak sang gelandang selalu menemui kegagalan AAC Milan pun disebut sudah menandai sejumlah nama pemain yang disekiranya bisa menjadi pengganti Frank Kessi Salah satunya adalah gelandang lili Renato Sanchez Pemain asal Portugal itu dua tahun terakhir tampil menawan baik di level klub maupun negara Akan tetapi Demetrio Arbet ini mengatakan ia tak yakin Sanchez bisa menggantikan Kessi di Milan Meski ia sang gelandang yang sangat bagus Ia masih muda tetapi sudah memiliki banyak pengalaman antar klub dan nasional Seorang direktur modern yang tidak biasa secara teknis sangat berbakat Ia cocok untuk model Pioli Pujinya pada laga Zeta dello Sport Menggantikan Kessi bagaimanapun akan sulit bagi siapapun jatuh Albertini AAC Milan sekarang ini kekurangan stok pemain di liri tengah Pasalnya Frank Kessi dan Ismail Benenser harus berlagak di Piala Afrika 2021 Milan kemudian disebut bakal mendatangkan pemain baru pada Januari 2022 ini Namun ada juga kabar bahwa Rosnari bisa saja memulangkan pemain yang mereka pinjamkan ke Bordeaux Yassin Adli Bagi Demetrio Albertini, ia lebih suka dengan opsi memulangkan Adli ketimbang membeli pemain baru Yassin Adli sangat membuat saya penasaran Jika ada ruang untuk bermanuver dengan Bordeaux Saya harap Milan akan melakukannya sekarang, serunya Itu akan menjadi solusi ideal dibandingkan dengan apa yang saya katakan sebelumnya Ia masih muda, ia sudah menjadi milikmu Ia harus dewasa dan belajar untuk membuat jalannya di tengah persaingan tingkat tinggi Dan dia tahu bagaimana mengatur banyak posisi Dengan pemain fiolis sehingga mereka menyatu dengan cepat tandas Albertini AAC Milan masuk dalam daftar klub yang berpotensi tampung Hazard Raksasa seri AAC Milan dikabarkan masuk dalam daftar klub Yang berpotensi menabung Edith Hazard dari Real Madrid Namun syaratnya Hazard harus bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan Hazard direkrut oleh Madrid dari Chelsea dengan banderol 100 juta euro Sayangnya ia tampil tak sesuai ekspetasi Akan tetapi, hal itu tak lepas dari nasib apes yang dialaminya Sejak bintang ke Santiago Bernu Hazard kerap mengalami cedera Pasca cedera kadang ia hanya bermain beberapa kali saja dengan kondisi tidak fit 100% Dan sebelum kondisinya bugar untuk main 90 menit, ia cedera lagi Kini situasi di Real Madrid makin tak kondusif bagi Edith Hazard Pasalnya, ia tampaknya sekarang cuma jadi pilihan kedua di sektor sayap Carlo Ancelotti lebih suka memilih pemain lain, khususnya Vinicius GR Hal ini kemudian menantikan spekulasi bahwa Hazard bakal segera angkat kaki dari Real Madrid pada bulan Januari 2022 ini Hazard disebut bisa saja balik ke Inggris, di sana kabarnya ditunggu oleh WSM Selain itu, masih ada juga nama klub baru, Newcastle, The Magpies disebut saja siap menebusnya seharga 50 juta euro Selain itu, ada juga kabar bahwa AC Milan bisa menampung Eden Hazard Kabar tersebut dilansir oleh Vichajes Milan sendiri bisa memakai jasa Hazard untuk membantu mereka bersaing dengan Inter Milan dalam perburuan gelar Scudetto Pemain asal Belgia itu juga membantu Rossoneri melangkah jauh di Liga Champion musim depan Akan tetapi ada satu hal yang masih terjadi jika ingin transfer Hazard ke AC Milan terlaksana Winger 30 tahun itu harus bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan AC Milan sendiri memang butuh asupan winger baru Namun mereka mencari pemain sayap yang beroperasi di sayap kanan sebagai pengganti Samuka Stileo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!